Shalom Mama Papa Kami butuh bantuan Mama dan Papa Untuk mendampingi kami di ibadah online Inilah panduan ibadahnya Yang pertama Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin Ini ibadah online loh Harus fokus Tidak boleh sambil main game ya Gak boleh sambil makan dan juga lainnya Gak tidur-tiduran juga ya Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh Jangan lemas ya Ada semangat Siapkan Alkitab Ikut di badannya sampai sosial ya Yang kedua Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh Papa, Mama, semangat ya temani kami Yuk Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya Tentang firma yang baru saja disampaikan Supaya kami lebih mengerti Satu lagi nih Papa, Mama, kami mau kasih persembahan loh Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya Anak-anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan Ready to praise and worship God Go! Shalom adik-adik GBI Visi Pemulihan Apa kabar adik-adik? Halo-halo 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 Apa kabarmu? Wah senang sekali Kak Eri hari ini Bisa menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan Nah adik-adik udah siap belum? Yuk semua semangat dong Kan mau bertemu dengan Tuhan Yesus kan? Kita sebelum mulai memuji Tuhan Adik-adik kita mau berdoa dulu ya Yuk adik-adik tutup mata adik-adik Ikutin Kak Eri berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepadamu Sekarang kami mau memuji dan menyembahmu Tuhan Dan mendengarkan firmanmu Terima kasih ya Tuhan Yesus Untuk perlindungan dan sukacita daripadamu Tuhan Sekarang kami siap untuk memuji namamu Pimpin ibadah kami ya Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Adik-adik yang siap memuji Tuhan semua katakan Amin Haleluya Adik-adik Kita mau memuji Tuhan Dalam nama Yesus Ada kemenangan adik-adik Amin Haleluya Yuk Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalakan Dalam nama Tuhan Yesus Siap berdapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Yo adik-adik Semua kita memuji Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalakan Dalam nama Tuhan Yesus Siap berdapat Siap berdapat Melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Ada kemenangan Haleluya Haleluya Yo adik-adik Semua kita akan terus memuji Tuhan Karena dalam nama Yesus Ada kemenangan buat kita Amin Haleluya Yo sama-sama Haleluya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalakan Dalam nama Tuhan Yesus Siap berdapat melawan Dalam nama Yesus 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 Memuji Tuhan sekali lagi Kita adalah orang yang lebih dari pemenang Bersama Tuhan Yesus Kristus Amin Aleluya Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblis tadi kalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblis tadi kalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Katakan Haleluya Haleluya Kibarkanlah banjinya Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Dalam segala yang lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblis tadi kalahkan Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Raja, Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih-lebih dari pemenang. Kita lebih-lebih dari pemenang, kita lebih-lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. Nah adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan loh. Nah adik-adik jangan lupa ya, persembahan ucapan syukur. Ya adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik sesuai dengan rekening yang tertera di bawah ini ya adik-adik ya. Shalom adik-adik ketemu lagi dengan kakak Sintia. Dan kakak Sintia pada pagi hari ini mau memberikan informasi yang tentunya dan pastinya membuat kalian suka cita. Adik-adik bahwa sekolah minggu kembali lagi dengan program bagi-bagi hadiah dan budis Paskah 2021. Yang sebentar lagi di beberapa bulan ke depan kita akan rayakan bersama. Nah bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan rajin. Dan yang kedua, pastikan bahwa kalian mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pada akhir cerita nanti, kakak sekolah minggu akan menyampaikan satu pertanyaan kuis yang harus kalian jawab. Nah, dan setiap jawaban kalian harus disampaikan melalui wazah kepada kakak-kakak sekolah minggu di mana kalian beribadah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang masih kecil. Bisa dibantu loh oleh papa, mama, cece, koko, abang, dan adik. Kalau bisa ya. Dan yang keempat, periode kuis Alkitab bagi-bagi hadiah ini berlangsung dari minggu keempat di bulan Januari sampai di minggu kedua di bulan Maret 2021. Jadi, totalnya ada delapan pertanyaan yang harus kalian lengkapi dan gak boleh bolong ya tentunya ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk roh kudus. Supaya roh kudus menolong kita. Membuat kita mengerti firman Tuhan. Adik-adik, yo siap ya. Haleluya. Rauh kudus kau hadir di sini. Rauh kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku. Menolongku, diutus bapakku. Kudus ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kudus ku buka hati menyembamu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ayo, adik-adik, panggil roh kudus. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku. Penolongku, diutus bapakku. Buka hati, adik-adik, yuk. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Buka hati, adik-adik, ku buka hati menyembamu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Kelia sudah pada semangat semua nih. Di pagi hari yang indah ini, Kakak percaya, Tuhan Yesus beri pada kita kekuatan, keberanian. Ya, jadi kita tidak pernah takut untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Amin, adik-adik. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, Bapak, disuruhkan terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menerima firman yang daripadamu, Tuhan. Urapi kami dengan roh kurusmu, Tuhan, supaya kami mengerti dengan jelas mengenai apa yang kami pelajari pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapi suku kepadamu. Haleluya. Yang percaya, katakan Amin. Beri kemuliaan, adik-adik. Buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik gak? Baik. Ya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Luar biasa dia. Nah, pagi hari ini kita belajar, adik-adik, mengenai firman Tuhan. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita mengenal secara pribadi mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sayangi, yang adik-adik cintai, yang kakak-kakak juga cintai, akan beri pada kita pertolongan pada waktunya. Dia akan beri pada kita kedamaian dan ketenangan. Nah, pagi hari ini, kita akan berbicara mengenai Allah memberikan kedamaian. Kenapa disebut kedamaian? Karena orang yang tidak damai pasti gelisah. Pasti takut dan gentar. Tapi pagi hari ini, kakak percaya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, disertai Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dalam Tuhan. Amin, adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu bahwa cerita ini, yang kakak sampaikan hari ini, kita bicara mengenai bagaimana kita gak takut. Kita gak boleh takut menghadapi semua. Pembicaraan kita ini, karena Tuhan yang mengurapi dengan roh kudus. Alkitab yang kita baca hari ini adalah terambil dalam bilangan 22, kemudian 23, ayat 1-10, dan juga 24, 10-14. Jadi, cukup banyak ayatnya, tapi kakak mau ceritakan. Bagaimana seorang yang dipakai Tuhan, mempunyai keberanian. Walaupun dia ancam, tetapi dia tidak takut. Nanti kita lihat filmnya. Cuma kakak mau kasih pengarahan dulu mengenai firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa berani karena Allah menghendaki kita umatnya, bahwa Tuhan menghendaki agar umatnya melakukannya benar. Jadi Tuhan mau kita benar. Adik-adik gak usah takut kalau menghadapi sesuatu yang benar. Kenapa orang adang-adang ada orang yang benar tapi takut? Karena apa? Tidak ada kedamaian. Nah, kita saat ini mau hidup dalam kedamaian. Bagaimana kita singkirkan rasa takut itu. Kemudian, dikatakan, mempunyai keberanian untuk mengatakannya benar. Karena Tuhan sudah mau kita supaya berani berkata benar. Tuhan juga mau supaya kita beri keberanian. Kadang-kadang mungkin takut untuk berbuat benar. Sulit. Susah. Tapi, kita percaya semuanya anugerah Tuhan. Dan di sini, di poin ketiga dikatakan apa? Menceritakan kembali bahwa Allah yang memberikan keberanian dalam dirinya untuk sesuatu yang benar. Jadi, yang bikin kita benar, berani benar, berani karena benar, itu Tuhan Yesus. Makanya, adik-adik harus belajar bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu mengajari pada kita kejalannya benar. Kita tidak perlu takut dengan masalah. Kita tidak perlu takut dengan keadaan. Kalau kita ditanjem untuk mengatakannya benar, kita tidak perlu takut. Kita berani. Kenapa? Karena Tuhan berserta kita. Ya? Jadi, kalau kalian melihat ada orang yang salah, kita harus berani menegurnya. Tentunya dengan yang baik, jangan marah-marah. Kita kasih tahu itu tidak boleh. Kadang-kadang orang mengatakannya benar itu takut. Kalau orang itu salah, kita tidak mau negur. Adik kita salah, kita tidak mau tegur. Kakak kita salah, kita tidak mau tegur. Kenapa? Takut. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani memperkatakannya, menasihatinya, menegurnya, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Amin, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tidak perlu takut. Ya? Karena kalau kita takut, kita akan punya masalah yang besar. Nah, pagi hari kakak mau kasih cerita mengenai mengenai Biliam. Ya, kalian bisa lihat nanti setelah ini. Bagaimana dia dipakai Tuhan untuk memperkatakannya benar. Ya? Karena pada waktu itu, wah, gimana ceritanya? Ya? Dia sangat diancam. Ya? harus berkatakan atau mengutuki orang Israel. Nah, untuk selanjutnya kita lihat, ya, bagaimana Biliam akhirnya berkata benar. Ya? Mari kita lihat kisahnya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu, Balak bin Zippor menjadi Raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab. Karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Biliamah bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Biliam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepada aku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Biliam. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak. Pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam bangunlah pergilah bersama-sama dengan mereka tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok maka ia memukulnya pula meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih diatasnya maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam apakah yang kulakukan kepadamu sampai kamu memukul aku tiga kali jawab Bileam kepada keledai itu karena karena engkau mempermain mainkan aku seandainya ada pedang di tanganku tentulah engkau kubunuh sekarang tetapi keledai itu berkata kepada Bileam bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang pernah aku berbuat demikian kepadamu jawabnya tidak kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam dilihatnyalah Melaikat Tuhan dengan pedang terkunus di tangannya berdiri di jalan lalu berlututlah ia dan sujud berfirmanlah Melaikat Tuhan kepadanya apakah sebab yang kau memukul keledaimu sampai tiga kali lihat aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan ketika keledai ini melihat aku telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku jika ia tidak menyimpang dari hadapanku tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup lalu berkatalah Bileam kepada Melaikat Tuhan aku telah berdosa jika hal itu jahat di matamu aku mau pulang tetapi Melaikat Tuhan berfirman kepada Bileam sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu dan berkatalah Balak kepada Bileam Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku ini aku sudah datang kepadamu sekarang perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku itulah yang akan kukatakan Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan lalu dibawanyalah dia kepadang pengintai ke puncak gunung Pisga aku mendapat perintah untuk memberkati Tuhan Allah mereka menyertai mereka tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau lalu bangkitlah amarah balak terhadap Bileam untuk menyerah pah musuhku aku memanggil engkau tetapi sebaliknya sampai tiga kali engkau memberkati mereka oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri apa yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kukatakan lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya dan balak pun pergilah juga bagaimana adik-adik tadi ceritanya jadi ada Raja Balak ada Bileam ya Raja Balak itu tidak suka karena orang Israel datang ke Moab ya dia tidak mau orang Israel datang ke Moab sehingga itu bisa mengancam orang mereka dan berterjadi pada waktu itu adik-adik ya Balak mengancam mencari sesuatu untuk bisa menjatuhkan orang Israel mengutuki tetapi berterjadi Tuhan tolong tadi kita lihat kan Malaikat waduh Malaikat itu jagain keledainya si Bileam mau ke sini diletara sampai ke jalannya sempit dihalau oleh Malaikat Tuhan dengan pedang terhunus wah ngeri kan sampai dijepit ya Tuhan Malaikat mengatakan pada Bileam kamu harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan nanti setelah itu Bileam takut takut akan Tuhan dia berkatakan apa yang Tuhan katakan pada waktu ketemu Balak bukan Bileam lagi mengutuki orang Israel tapi dia memberkati demikian adik-adik luar biasa kan nah Balak mengancam tetapi Bileam tetap percaya Tuhan kita belajar disini adik-adik supaya kita tetap percaya Tuhan walaupun diancam karena apa kalau kita berkata benar Tuhan senang amin nah pagi hari kita akan membaca ayat tafal kita yang terambil dalam ulangan 31 ayat 6 mengatakan apa coba adik-adik buka ya ulangan 31 ayat 6 katakan apa kuatkan dan tegukanlah hatimu jangan takut dan gementar jadi Alkitab ini berkata mengenai apa kuatkan dan tegukanlah hatimu jangan takut dan gentar ya nanti apalin ya saya kakaul lagi ulangan 31 ayat 6 kuatkanlah dan tegukanlah hatimu jangan takut dan gentar amin kakak percaya kalau kita sudah tahu firman Tuhan diurapi dengan roh kudus pasti kita tidak takut dan gentar mari adik-adik kita berdoa sama Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk menjadi orang yang berani berperkatakan kebenaran mari kita berdoa dan kita akan menerima urapan roh kudus ya bapak-bapak di surga terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini kami boleh belajar mengenai firmanu bagaimana kami harus berkata benar bagaimana kami harus bertindak untuk berani untuk berkatakannya benar karena kami tahu itu semua karena roh kudus bekerja dan pagi hari Bapak beri pada kami keberanian anak-anakmu Tuhan untuk menerima lewatan Tuhan mari adik-adik angkat tanganmu dan terima urapan roh kudus Haleluya 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 terima kasih memberkatimu sejak kecilmu sehingga kau tidak takut dan gentar karena Tuhan menjaga engkau di segala jalan-jalanmu oh Rabataka Rabataka Shana Haleluya Haleluya terima kasih Tuhan yang kau sanggup melakukan perkara besar Tuhan yang kau sanggup melakukan yang terbaik buat kami semua dan kau menjagai kami senantiasa terima kasih roh kudus yang kau telah mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus kaya berdoa dan membuat syukur kepadamu Haleluya yang percaya katakan Amin beri kamu mulai Tuhan Yesus Haleluya Friends let's pray Dear Father in Heaven thank you for this beautiful day in this moment I'm going to pray for our country Indonesia the place that we all live bless our country and keep our country safe from any danger virus or disease bless all of our leaders so they can praise you from up to bottom in the name of Jesus Christ we pray Amen Hai adik-adik ketemu lagi dengan Kanina dalam pertanyaan kuis untuk Pasca nah kalian mau tanya nih minggu ini pertanyaan yang keberapa ya bener yang ke-6 sudah siap adik-adik tadi sudah lihat video filmnya sudah dengar kak Agus menyampaikan firmannya pasti adik-adik yang menyimak bisa menjawab pertanyaannya nah dengarkan pertanyaan yang ke-6 siap adik-adik siapakah yang disuruh oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel di Moab pasti bisa jawab kakak tunggu jawaban adik-adik lewat WA ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing terima kasih adik-adik Shalom puji Tuhan ya kita sudah menerima firman Tuhan kakak percaya kita akan mengalami sukacita ya untuk itu kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan karena ibadah kita sudah selesai kita percaya Tuhan akan tolong kita nah kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus yang menjaga engkau semasa kecilmu terimalah pemberianan Tuhan yang memberi kepada engkau damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan terjadi sejak masa kecilmu sehingga kau disebut orang-orang berbahagia terimalah kedama yang diberikan oleh Tuhan oleh karena pembebasan dalam nama Tuhan Yesus haleluya yang peringkat yang katakan amin beri kemuliaan Tuhan Yesus haleluya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!